Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 10 Mata kuliah Kalkus 3 Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing Pertama saya sendiri, saya dari Aryansyah Dengan nomor ini 302022 00321 Keluarkan saya Saya Syila Arsatya Profeswari dengan NIM 302022 00322 Dan saya Tika Raden Syafila Paramedita dengan NIM 302022 00323 Soal kelompok nomor 10 Yaitu di sini disajikan soal persamaan diferensial Yaitu nomor 1 Selesaikan persamaan diferensial X pangkat 3 plus Y pangkat 3 DX plus X Plus 3Y DY sama dengan 0 Kemudian yang nomor 2 Selesaikan persamaan diferensial Penyelesaian khusus dari 2-3X kuadrat DX plus Y-2 DY sama dengan 0 Jika dimisalkan nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 Baik, selanjutnya nomor 1 Akan dijelaskan oleh Pak Cipta 4 dan Cipta silakan Untuk soal nomor 1 yaitu Selesaikan persamaan diferensial X pangkat 3 plus Y pangkat 3 DX Plus X plus 3Y DY sama dengan 0 Untuk penyelesaiannya yaitu Yang pertama transformasi pemisalan Y sama dengan UX DY sama dengan U DX plus X DU Sehingga pada pertanyaan X pangkat 3 Ditambah Y pangkat 3 DX Ditambah X plus 3Y DY sama dengan 0 Kemudian ubah Y menjadi UX Sehingga X pangkat 3 ditambah UX pangkat 3 DX Ditambah X ditambah 3 kali UX Dikali U DX ditambah X DU sama dengan 0 Kemudian terdapat perkalian silang Sehingga dihasilkan X pangkat 3 ditambah UX pangkat 3 DX Ditambah UX DX ditambah 3U pangkat 2 X DX Ditambah X pangkat 2 DU ditambah 3U X pangkat 2 DU Sama dengan 0 Kemudian kita pisahkan Kemudian kita pisahkan antara DX dan DU Sehingga didapat X pangkat 3 ditambah U pangkat 3 X pangkat 3 Ditambah UX ditambah 3U pangkat 2 X DX Ditambah X pangkat 2 ditambah 3U X pangkat 2 DU sama dengan 0 Karena pada kedua diferensial ini terdapat X Sehingga dikeluarkan X dan X pangkat 2 Sehingga didapat X dikali X pangkat 2 ditambah U pangkat 3 X pangkat 2 Ditambah U ditambah U ditambah 3U pangkat 2 DX Ditambah X pangkat 2 dikali 1 ditambah 3U DU sama dengan 0 Selanjutnya Faktor integral didapat Ditambah 1 per X pangkat 2 dikali X pangkat 2 ditambah U pangkat 3 X pangkat 2 ditambah U ditambah 3U pangkat 2 Sehingga didapat hasil X dikali X pangkat 2 ditambah U pangkat 3 X pangkat 2 ditambah U pangkat 3 X pangkat 2 ditambah U ditambah 3U pangkat 2 DX Ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 dikali X pangkat 2 plus U pangkat 3 X pangkat 2 plus U plus 3U pangkat 2 DU sama dengan 0 Karena pada awal itu terdapat yang sama Jadi dicoret sehingga didapat 1 per X DX Kemudian pada DU X pangkat 2 dikali 1 plus 3U per X pangkat 2 ditambah U pangkat 3 X pangkat 2 ditambah U ditambah 3U pangkat 2 DU sama dengan 0 Sampai sini apakah ada yang perlu dipertanyakan? Saya mau tanya Mbak Biar silahkan Yang di bagian faktor integral itu kenapa penyebutnya didapatkan seperti itu ya? Penyebutannya seperti apa? Terima kasih Terima kasih pertanyaannya Karena pada persamaan X dikali X pangkat 2 ditambah U pangkat 3U pangkat 2 DX Ditambah X pangkat 2 dikali 1 plus 3U DU sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial dapat dipisah Sehingga pada DX kita perlu menghilangkan U dan pada DU kita perlu menghilangkan X Sehingga pada DX kita perlu menghilangkan pada bagian X pangkat 2 ditambah U pangkat 3 X pangkat 2 ditambah U ditambah 3U pangkat 2 Seperti itu Mbak Dipara Ya baik terima kasih Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saiden Baik terima kasih Baik selanjutnya langsung diintegralkan saja kedua ruas Sehingga integral 1 per DX plus integral 1 plus 3U per X kuadrat plus 3U pangkat 3 X pangkat 2 plus U plus 3U pangkat 2 DU Sama dengan integral 0 Sehingga kita dapat diperoleh LEN X plus 3 per 6 LEN kali X pangkat 2 plus U pangkat 3 X pangkat 2 plus U plus 3U pangkat 2 sama dengan C LEN kali X pangkat 2 LEN kali X pangkat 2 X pangkat 3 X pangkat 2 plus U plus 3U pangkat 2 sama dengan 2 C LEN kali X pangkat 2 LEN kali X pangkat 2 plus U pangkat 3 X pangkat 2 plus U plus 3U pangkat 2 sama dengan C LEN kali X pangkat 2 LEN kali X pangkat 2 U plus U pangkat 3 X pangkat 2 plus U pangkat 2 X pangkat 2 sama dengan C Selanjutnya berarti X panggat 2 x X panggat 2 plus Y panggat 3 per X panggat 3 X panggat 2 plus Y per X plus 3 Y kali Y panggat 2 per X panggat 2 sama dengan C. Oke, lalu selanjutnya X panggat 2 kali X panggat 2 plus Y panggat 3 per X itu karena dicorek dari X panggat 2 sama X panggat 3 nya. Lalu plus Y per X plus 3 Y kuadrat per X kuadrat sama dengan C. Selanjutnya langsung dikalikan saja yaitu jadi X kuadrat kali X kuadrat sehingga X panggat 4 kemudian X kuadrat kali Y panggat 3 per X sehingga kita memperoleh hasil X Y panggat 3. Lalu X kuadrat dikalikan Y per X yaitu jadi kita mendapatkan X Y. Lalu X kuadrat kali 3 Y kuadrat per X kuadrat sehingga kita menjawab 3 Y kuadrat sama dengan C. Sehingga persamaan umum persamaan dari fungselnya kita memperoleh X panggat 4 plus X Y panggat 3 plus X Y plus 3 Y kuadrat sama dengan C. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Izin pertanyaan, Mas. Pada LEN X kuadrat ditambah LEN X kuadrat plus U panggat 3 X kuadrat ditambah U plus 3 U kuadrat sama dengan C itu kenapa berubah menjadi perkalian ya? Itu sesuai dengan sifat-sifat fungsi logaritma natural di mana LEN A kali B itu sama aja kayak LEN A plus LEN B. Sehingga bisa diperoleh langsung aja X kuadrat plus X kuadrat plus Y per X panggat 3 kali X kuadrat plus Y per X plus 3 kali Y per X kuadrat sama dengan C. Kalau sudah cukup jelas? Baik, Mas. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Tifarah. Baik, untuk soal nomor 2 ini ada soalnya selesaikan persamaan di pransial penyelesaian khusus dari 2 dikurangi 3X dikuadratkan DX ditambah Y kurangi 2 DY sama dengan 0. Jika dimisalkan nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Untuk jawabannya kita tulis dulu soal yang tadi di mana 2 dikurangi 3X dikuadratkan DX ditambah Y dikurangi 2 DY sama dengan 0. Kemudian diintegralkan karena ini merupakan persamaan diferensial dengan variabel yang terpisah. Karena DX sudah, karena DX sudah memiliki X dan DY sudah memiliki Y maka langsung saja dikerjakan. dengan integral 2 kurangi 3X dikuadratkan DX ditambah integral Y kurangi 2 DY sama dengan integral 0. Didapatkan 1 per 3 dikali 2 kurangi 3X dikuadratkan DX ditambah 1 per 2 dikali Y kurangi 2 dikuadratkan sama dengan C. Oke, disini didapatkan 3 dari integral dari pangkat 2 yaitu plus 1 menjadi bilangan penyebutnya. Jadi 21 yaitu 3 kemudian pangkatnya ditambah 1 menjadi 3 ditambah karena ini pangkatnya 1. maka kalau integral ditambahkan 1 maka 1 tambah 1 sama dengan 2 menjadi penyebut 1 per 2 dalung kurung Y kurangi 2 pangkat 2 karena disini pangkatnya ditambah 1 sama dengan C kemudian dikali 6. Kemudian semuanya menjadi 2 sepertiga dikali 6 menjadi 2 dikali 2 kurangi 3X pangkat 3. Ditambah setengah kali 6 menjadi 3 dalam kurung Y kurangi 2 dikuadratkan sama dengan C. Jika dimisalkan nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 maka bagaimana penyelesaian khususnya? Kita langsung dikalikan saja dari 2 kali 2 kurangi 3X, X-nya ini menjadi 1 pangkat 3 plus 3 Y-nya menjadi 1, 1 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan C. Sehingga menjadi 2 dikali 2 kurangi 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 kurangi 2 pangkat 2 sama dengan C. Sehingga 2 dikurangi 3 ini menjadi minus 1, minus 1 pangkat 3 dikali 2 ditambah, 1 kurangi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ditambah, jadinya 3 dikali negatif 1 dikali 2 dikali 2 sama dengan C. Negatif 1 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 1 dikali 2 ditambah, negatif 1 dikali 3 sama dengan C. Sehingga hasilnya negatif 2 ditambah, negatif 2 ditambah, 3 sama dengan C. Maka C sama dengan 1. Maka penyelesaian khusus dari persamaan dikali 2 berikut adalah 2 dikali 2 min 3X pangkat 3 plus 3 dikali Y kurangi 2 pangkat 2 sama dengan 1. Karena konstanta di sini adalah 1. Sama di sini, adakah teman-teman yang ditanyakan? Mbak, saya ingin nanya itu yang 1 per 3 kali 2 min 3 X pangkat 3 plus 1 per 2 kali Y min 2 kuadrat sama dengan C, terus kenapa harus dikali 6 ya? Oh iya, yang bagian ini kenapa harus dikali 6? Karena pada persamaan difrensial diusahakan tidak ada pecahan nih. Kalau kita lihat di sini kan ada pecahan 1 per 3 dan 1 per 2. KPK, faktor KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Maka kita pilih dikali 6 di sini. Di mana 1 per 3 dikali 6 itu menjadi 2 dan setengah dikalikan 6 menjadi 3. Seperti itu. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 10 dengan soal nomor 10 yang pada kesimpulannya yaitu pada soal 1 kami mendapatkan penyelesaian umum persamaan difrensial yaitu X pangkat 4 ditambah Y pangkat 3 X ditambah Y X ditambah 3 Y pangkat 2 sama dengan C. Dan pada soal kedua kita mendapatkan penyelesaian khusus persamaan difrensial yaitu 2 dikali 2 min 3 X pangkat 3 ditambah 3 dikali Y min 2 pangkat 2 sama dengan 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.